Intro Dr. Ferdinand Lombantobing lahir di Sibuluan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 19 Februari 1899. Ia adalah anak keempat dari sembilan bersaudara, ayahnya bernama Herman Lombantobing dan ibunya bernama Laura Sitanggang. Pada usia lima tahun, Ferdinand Lombantobing dibawa oleh ayah angkatnya yang bernama Jonathan Pasanea ke Depok dan disekolahkan di sekolah dasar Belanda yaitu Europa Leisure School. Ferdinand Lombantobing kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stavia. Semasa menempuh pendidikan di Stavia, ia bergabung di organisasi Jong Batak yang anggotanya merupakan siswa-siswa Stavia yang berasal dari Sumatera Utara. Setelah lulus dari Stavia, pada tahun 1924, ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit mendular di Sentral Burgelsaik Zickenhaus, sekarang Rumah Sakit Cipta Momon Kusomo Jakarta. Setelah menjadi dokter di CBZ beberapa tahun, ia kemudian sering dipindah tugaskan. Pada 1931, dia dipindahkan ke Surabaya dan ditugaskan di bagian penyakit dalam. Tahun 1935, dia dipindahkan lagi ke daerah Tapanuli yang merupakan tanah kelahirannya. Di daerah Tapanuli, pertama-tama dia ditempatkan di Padang Sedempuan, kemudian dipindahkan ke Sebulga, Ibu Kota, Karasidenan, Tapanuli. Pada saat pecah Parang Dunia XI, diiringi dengan peralihan kekuasaan di Indonesia dari Belanda kepada Jepang pada 1942, menerimakan pengalaman berharga bagi dokter Ferdinand Lombantobing. Dokter Ferdinand Lombantobing meninggal di Jakarta 7 Oktober 1962 pada usia 63 tahun. Ia dimakamkan di Desa Kolang, Kampaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namanya kemudian diabadikan di sebuah rumah sakit umum di Sebulga dan Bandar Udara di Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Seperti yang dikatakan Buya Hangka, dokter Ferdinand Lombantobing adalah seorang Batak Tulen, Kristen Taat, yang teramat di Cintai Rakyat Sumatera Utara. Ia kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional pada 17 November 1962 berdasarkan surat keputusan Presiden Nomor 361 tahun 1962. Sekian dari video biografi pahlawan Sumatera Utara. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Thank you for watching.